Orang masagama itu sesungguhnya kan misalnya tidak mengambil posisi dalam arti menerima tawaran tabang dari persiduan Jokowi melalui Pak Bahlil itu. Ada demo-demo Pak di Indonesia nih sempat begitu. Terus dituduhlah pendalang demonya ini anarko. Yes, betul. Reformasi udah nggak ada lagi, udah habis semua. Belajar Merdeka itu apa konsepnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan podcast ILBHI bersama saya Muhammad Isnur, Ketua Umum Pengurus ILBHI. Teman-teman semua, besok 16 Agustus 2024, Presiden Indonesia Jokowi Dodo akan menyampaikan perintah kenegaraannya dari Ibu Kota Nusantara yang baru. Dan survei atau approval kepuasan gitu ya yang diklaim oleh Presiden mencapai sangat tinggi. 70% sampai 80% ya. Tapi kemudian juga di sisi lain, kita membaca banyak cerita, membaca banyak laporan, mendapatkan juga catatan dari banyak lembaga ya. Misalnya, Mahkamah Rakyat sebelumnya memutuskan pemerintahan Jokowi ini melakukan sembilan kesalahan besar atau dosa besar. Kemudian juga Tempo juga merilis, nah ini bisa kita lihat, Mahkamah Rakyat merumuskan sembilan dawa dosa Jokowi Dodo, satu perampasan ruang dan penyingkiran masyarakat, komersialisasi, penyeragaman, dan penundukan sistem pendidikan, sistem kerja yang memisinkan dan melindas bekerja, kekerasan, persekusi, kriminalisasi, dan diskriminasi, meningkatnya korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tindakan perlindungan baik koruptor, terus ada legislasi yang dibajak ya, kejahatan kemanusiaan dan pelanggan intunitas, kemudian eksploitasi sumber daya alam, dan solusi palsu untuk krisiklim. Terakhir militerisme dan militerisasi yang kembali, seperti zaman order baru. Begitupun kita lihat misalnya teman-teman, majalah Tempo juga merilis ada nama dosa juga. Ada 18 dosa yang ditemukan oleh Tempo terkait dengan kesalahan pemerintahan dan Presiden Jokowi. Kita bisa lihat dari mulai dinasti dan oligarki politik, perlemahan institusi demokrasi, TNI di rena sipil, konflik Papua yang tak kunjung padam, runtuhnya sistem pendidikan, watak patron klien kepolisian, politisasi kejaksaan, perlemahan KPK kegalan penangani pelaranan berat, karut-marut pengelolaan APBN, runtuhnya independensi mengindonesia, ketergantungan pada utang Cina, pemaksaan ibu kota Nusantara, gimmick diplomasi luar negeri, kerusakan lingkungan, konflik agraria, kriminalisasi atas nama proyek strategis nasional, dan kebiasaan sipil yang menyempit. Itu dua laporan yang sudah banyak kita mengetahui, tapi pertanyaannya kemudian, bagaimana hal yang sesungguhnya terjadi? Apa refleksi yang harus kita baca bersama di situasi 2024 ini? Karena sedang dalam masa transisi, pemerintahan menuju pemerintahan Prabowo-Subianto. Bersama saya sudah ada dua narasumber yang sangat kredibel, sangat konsisten dengan integritas dan keberaniannya. Yang pertama kita sudah hadir di depan saya. Assalamualaikum Pak Busro Mukadhas. Waalaikumsalam. Selamat datang di YLBHI Pak Busro. Jadi beliau ini sebenarnya serat tidak langsung adalah penasehat YLBHI. Tak tertulis. Jadi sejak 80-an Pak Busro bersama-sama dengan YLBHI, membongkar banyak hal dulu. Bagaimana order baru dengan intelijennya membuat banyak rekayasa gitu ya. Dan kita akan lihat apakah rekayasa itu dilakukan kembali di masa kini gitu ya. Beliau juga mantan, ketua komisi judicial generasi pertama Pak ya. Jadi ketika KAYE itu berdiri, pertama kali Pak Busro adalah ketua komisi judicial yang fungsinya mengawasi dan juga menemani Mahkamah Agung untuk dapat lebih bagus lah kira-kira gitu. Setelah itu beliau memimpin Komisi Perpercayaan Korupsi KPK, sempat jadi Wakil Ketua dan kemudian jadi Ketua. Dan sekarang beliau aktif di Muhammadiyah sebagai Ketua Majelis Hukum dan HAM. Jadi sangat panjang sepak terjangnya. Terima kasih Pak Busro sudah datang di sini. Yang kedua bersama kita ada online, ada Mbak Asyinovati. Halo Mbak Asyinovati, apa kabar? Oke. Apa kabar Mbak Asyinovati? Sehat ya? Sehat ya? Oke, terima kasih Mbak Asyinovati sudah hadir. Mbak Asyinovati juga sangat panjang kisahnya sebagai aktivis Hakasi Manusia. Beliau dulu Direktur LB Jakarta tahun 2006-2009, kemudian Ketua YLBHI 2017-2021, dan sekarang Ketua Tim Majelis Pengetahuan YLBHI. Jadi masih konsisten sebagai kira-kira di garis perjuangan kita ya. Nah gitu Pak Busro. Mbak Asyinovati, Mbak Asyinovati gimana? Mbak Asyinovati tadi, oh Mbak Asyinovati juga lupa. Mbak Asyinovati ini adalah Ketua Majelis Mahkamah Rakyat. Yang disenggerakan di Makara UI sebelumnya gitu ya. Mbak Asyinovati tadi, temuan-temuan itu seperti apa Mbak Asyinovati? Mahkamah Rakyat itu apa yang terjadi? Diungkapannya seperti apa? Tadi ada sembilan nawadosa. Bisa dijelaskan Mbak Asyinovati bagaimana sesungguhnya cerita temuan dari Mahkamah Rakyat itu. Dan tadi saya di awal bilang Pak Jokowi itu sangat tinggi di beberapa survei kepuasan rakyatnya. Nah ini apa yang terjadi sebenarnya? Dengan temuan-temuan dari Mahkamah Rakyat dan dihubungkan dengan cerita survei yang beredar itu. Iya. Isnur dan Pak Busro dan teman-teman semua, menurut saya yang penting dari Mahkamah Rakyat luar biasa tentu saja adalah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga saksi-saksi ini adalah orang-orang yang mengalami sendiri korban-korban dan kemudian juga korban lintas generasi ada yang berajat kedua gitu ya. Nah tetapi yang penting juga adalah soal struktur operasi yang terungkap dalam Mahkamah Rakyat luar biasa. Dari keterangan saksi dan ahli dan tentu saja gugatan dari para penggugat yang sangat detil dan luar biasa itu Al-Hakim menemukan setidak-tidaknya ada enam struktur operasi. Dan hal-hal ini juga tampaknya yang membuat kalau disurvey Jokowi itu tetap tinggi ya elektabilitasnya. Jadi yang pertama membajak lembaga negara untuk ketikaan pribadi dan nepotisme. Dan disini yang penting juga adalah polisi misalnya menjadi alat pemerintah. Padahal di dalam konstitusi dikatakan polisi itu alat negara. Kan berbeda sekali ya kalau rakyat itu adalah bagian negara tapi rakyat ya bukan pemerintah. Kemudian tentara jadi multifungsi. Padahal dulu waktu 1968 dikatakan multifungsi itu bermasalah. Apalagi sekarang jadi multi. dan kemudian lembaga yudisial itu bukan menjadi penjaga konstitusi dan hukum tapi menjadi alat penjaga keluarga. Yang kedua adalah pembajakan konsep dan legislasi. Misalnya tanah objek reforma agraria ya atau reforma agraria. Kemudian ada proyek rencana strategis nasional yang kalau kita dengar strategis nasional itu seakan-akan untuk seluruh orang tapi kok dalam proyek yang katanya untuk nasional rakyat tanahnya diambil. Nah jadi yang paling dekat juga di dalam konteks pembajakan konsep dan legislasi ini adalah Omidusul. Kita kerja ya. Kita ingat perburuhan teman-teman buruh terkena langsung orang yang tadinya hampir jadi pekerja tetap tiba-tiba jadi kontrak lagi gitu karena syarat-syaratnya hilang dan lain-lain. Nah yang ketiga ada pembodohan rakyat dan pengadu dombaan rakyat ya. Jadi kita ingat dulu ada DVD at Impera dan jajah tapi ternyata adu domba juga dilakukan oleh pemerintah kita sendiri. Nah ini contoh-contohnya apa ya? Permainan narasi ada pendengung-pendengung buzzer makanya karena itu kemudian seakan-akan ada rakyat berantem dengan rakyat di media sosial ada apa ada tagar-tagar seperti Indonesia Butuh Kerja yang mendukung Omnibusul Cipta Kerja padahal Omnibusul Cipta Kerja membuat orang mudah di PHK gitu ya. Kemudian yang keempat juga mengendalikan rakyat melalui instrumen kekerasan jadi ketika ada yang ada mahasiswa bahkan pelajar yang aktif ingin memperbaiki kebijakan negara kemudian dipukul ada juga penyiksaan yang terus-menerus dilakukan oleh kepolisian ada extra judicial healing jadi termasuk juga di dalam konteks kekerasan ini tidak hanya power yang hard yang keras tapi juga yang soft power apa itu ya pendidikan jadi kita kan tahu bahwa untuk mengendalikan rakyat tidak hanya bisa dilakukan oleh tentara atau polisi tapi juga pendidikan gitu ya nalar kritisnya dibungkam budaya kritis dibunuh dosen yang kritis juga mengalami berbagai serangan apalagi mahasiswa dan pelajar nah yang kedua terakhir juga lembaga-lembaga negara dikuasai sehingga tidak ada check and balance sama sekali jadi misalnya sebetulnya apakah anggota DPR adalah wakil rakyat atau dia jadi wakil partai politik yang kita lihat ya rakyat gak tidak di tidak diwakili oleh DPR anggota DPR gitu sehingga semua agendanya pemerintahan Jokowi itu lancar mulus begitu saja ya jadi kita sudah bisa melihat tuh polanya kalau pemerintah punya mau gitu pasti akan lolos DPR dengan mudah dan yang terakhir adalah menipu rakyat jadi ketika ada media-media yang memunculkan gambar Pak Jokowi dengan hidung panjang itu ya dengan tanda berbohong itu bukan hanya omong kosong ya dalam putusan ini tertera setidak-tidaknya ada bukti jejak digital bahwa Pak Jokowi berbohong dalam 7 hal saya sebutkan satu saja misalnya soal memperkuat KPK nah ini kan salah satu yang membuat elektabilitas Pak Jokowi tinggi sekali ya karena janjinya menghancurkan memberantas korupsi memperkuat KPK tapi justru di zaman Pak Jokowi KPK hancur luluh lantak gitu orang-orang yang berkomitmen dikeluarkan dengan alasan mengada-ngada salah satunya Taliban gitu dan juga ada revisi undang-undang KPK sebetulnya pelemahan KPK sudah sudah lama diniatkan ya oleh para koruptor dan kronik-kroniknya tapi berhasil ditepis ya dan ketika Pak Jokowi keberhasilan luar biasanya itu jawangnya gol gitu ya untuk melemahkan begitu ya terima kasih Mbak Asin jadi memang citra baik itu itu memang dikola dengan sangat Pak agar suara-suara yang kritis itu tidak nampak jadi yang muncul adalah dengung-dengungnya kira-kira soal IKN misalnya contohnya yang diundang itu influencer artis-artis bersama-sama jadi masyarakat teralihkan berita soal IKN itu soal artisnya bukan tentang masyarakat suku balik misalnya yang terancam tergusur nah pengalaman Pak busur Pak Bapak gimana Pak melihat keadaan sekarang Pak apa bacaan temuan Bapak mungkin bisa dibandingkan dengan refleksi Bapak yang mengalami dulu masa orde baru pemerintahan Habibi kemudian Gustur Megawati SBA dan sekarang Pak bisa diceritakan Pak biar masyarakat ini tercerahkan gitu ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh acara ini merupakan acara yang sangat esensial dalam arti YLBI menyadari fungsi ideologi gerakannya yang secara historis yang saya mengalami juga masa-masa awal YLBI itu sekarang kalau dengan acara ini podcast ini itu merupakan bentuk pencerahan kembali YLBI masa lalu dalam konteks kekinian menarik sejarah dan benang merah peristiwa-peristiwa masa lalu order baru katakanlah dengan sekarang ini menjadi menarik ada beberapa penjelasan yang tadi sebagian sudah disampaikan oleh Mbak Aswin saya ingin memberikan semacam testimoni sebagai kapasitas dulu lawyer yang menjadi pembela sejumlah kasus-kasus ketidakadilan kebohongan kekerasan radikalisme oleh negara terorisme oleh negara state terrorism namun sekaligus saya dalam kapasitas orang yang dulu ketika aktif dalam dunia pergerakan saat itu rado baru saya dan sejumlah teman-teman di Yogyakarta sering diperiksa oleh intelijen TNI yang kentang darat di KOREM 072 Yogyakarta dengan tujuan ingin menggerakkan merintis negara Islam Indonesia NII nah itu sebetulnya saat itu saya sedang dapat pelajaran bahwa intel-intel order baru itu sedang mengembangkan kebodohan-kebodohan dengan asumsi dasar seakan-akan kami yang diperiksa waktu itu diinterrogasi waktu itu tidak tahu apa-apa dan akan dengan mudah mengakui pertanyaan-tuduhan bahkan jebakan-jebakan padahal kami belajar dari sejarah dan sejarah itu fakta fakta itu tidak bisa dipungkiri nah dari pengalaman saat itu kalau saya tarik order baru itu menggunakan pola-pola operasi intelijen yang dulu operasi ini dipelopori oleh level general enggak tanggung-tanggung ya dari yang ngetan darat kemudian mempengaruhi kerja-kerja institusional dari ABRI dengan dibentuknya Pangkup Kamtipda Pangkup Kamtipnya termasuk Jenderal Purnawirawan Angkatan Laut Pak Sudomo yang pernah kami wawancari tiga kali secara in-depth interview gitu dari situ kami bisa menyimpulkan bahwa operasi intelijen itu memang operasi yang dilatar pelangi oleh kepentingan untuk pengawetan kekuasaan rezim order baru dan itu berhasil jadi bahkan ada sebuah tindakan terorisme itu dibentuk oleh negara oleh negara melalui apa semacam sandiwara politik yang sangat rapih sekali dan hasil penelitian saya untuk desertasi waktu itu bisa wawancara dengan korban operasi intelijen itu dan diantara korban yang sesama orang yang dibentuk sebagai alat dari operasi intelijen itu saling membunuh saya ketemu orang yang saling menembak itu sesama korban iya tewas betul dia mengakui pada saya dan dia disuruh oleh negara gitu iya dengan isu yang diciptakan bahwa teman musia itu walaupun satu grup dengan kamu itu sekarang sudah menjadi alat intelijen nah lalu ada pemahaman yang dangkal bahwa kalau sudah operasi intelijen ini sudah munafek kalau sudah munafek sudah kafir dan halal darahnya maka ditembak padahal ini permainan intelijen level sangat tinggi dulu apa Pak masih ingat tidak tindakan terorisme apa yang ditemukan dia bagian operasi intelijen Komando Jiyat Komando Jiyat mungkin Gen Z ini belum tahu apa itu belum tahu buku yang saya terbitkan dari hasil disertasi itu itu kemudian diterbitkan dan kemudian disedarkan dijual kepada publik lewat Gramedia cepat jadi itu sebenarnya ada pengumuman cepat apa apakah ada pengumuman atau tindakan apa yang kemudian dituduh sebagai terorisme dan dia di belakangnya ada intelijen negara yang bekerja itu permainan politik jadi pengumuman pengumuman itu justru dilakukan oleh bagian dari mereka itu pembunuhan mantan warik satu Parmanto dokter Parmanto di Universitas 11 Maret itu pun juga dilakukan oleh pelaku-pelaku yang mengaku kemandu Jiyat pada itu semua skenario jadi kalau saya tarik sekarang itu kalau sekarang ada isu-isu ada gerakan-gerakan entah itu apa namanya radikalisme intoleransi terorisme itu sebetulnya sekali indikasinya sebagai reinkarnasi dari pola-pola cara-cara modus-modus order baru dibungkus dengan sekarang tujuannya sama jadi ketika misalnya ada demo-demo Pak di Indonesia sempat begitu terus dituduhlah pendalang demonya ini anarko dicari orang yang berbaju hitam berselana hitam terus ada orang ditangkap seorang anak ada tulisan di dalamnya itu bagian operasi yang sama seperti dulu kalau dulu ya itu simbol yang dipakai simbol-simbol ekstremismo Islam padahal itu tidak ada semua kali watak agama-agama itu termasuk Islam itu kan watak agama yang yang mengedepankan kepada kemanusiaan kerjasama dalam kebaikan kebajikan kemanusiaan keikhlasan tapi itu semuanya direkayasa dengan sebuah rekayasa politik dan itu melibatkan perwira intelijen jadi misalnya teman-teman masih ingat dulu saat revisi undang-undang KPK dan para penyingkiran para penyidik KPK ada tuduhan Taliban jadi sebenarnya Talibanisasi orang-orang KPK terus anarkoisasi demonstrasi dimana-mana itu bagian dari operasi intelijen untuk melemahkan KPK untuk meredang demonstrasi dan ini sebenarnya contoh yang sangat lama yang Pak Busro temukan di masa lalu gitu ya di masa Ode Baru sebenarnya itu ingin menutupi apa sih Pak? Nah saya mengulang lagi di era Ode Baru permainan-permainan seperti ini itu satu tujuannya untuk membentuk opini masyarakat masyarakat dijungkir belakkan opini bahwa musuh negara itu adalah Islam dan umat Islam konsentrasinya dipecah sana lalu kemudian adu domba bukan adu domba bukan dalam kerangka apa namanya kerangka opini ya tapi saling tembak oke ya ada peristiwa tragedi kemanusiaan yang sempurna kejahatan hamnya Tanjung Priok yang ditangani oleh YLBI kalau itu ada Tul Hakim Nasrud Nusantara dan sebagainya ada Talang Sari dan lain-lain itu beberapa contoh ada isu-isu Kiai Sandet di Banyuwangi oke ya bahkan isu juga Gavatar akhir-akhir ini walaupun sudah pasca udah baru nah tujuannya untuk membentuk satu opini menyesatkan opini masyarakat satu kemudian alat-alat negara diposisikan terutama intelijen saat itu tentara itu bukan sebagai alat negara yang harus dihormati profesionalismenya dengan keilmuan dengan keterampilan tapi justru semata-mata menjadi alat dan menangkap siapa yang perlu ditangkap saya termasuk yang sering dipanggil berapa kali dan tidak ada ujung pangkanya bagaimana nalarnya seperti saya dan teman-teman dituduh DITII mendirikan DITII itu kan permainan-permainan yang sangat reseh sangat maaf bodoh banget nah sekarang ini isu-isu seperti ini dibangkatkan tujuannya adalah untuk menutupi kalau di era Udabar itu korupsinya sentralistik di bawah istana negara atau cendana nah sekarang ini korupsinya selain sentralistik juga desentralistik karena ada data dari KPK yang ori dulu yang ori sekarang kan KPK ini KW gitu itu menunjukkan ada korelasi antara pemilu pilkada yang berbasis pada suap politik itu dengan korupsi yang ada di sejumlah besar daerah yang pusatnya angka terbesar itu di istana negara nah korelasi antara pusat dan daerah ini menggambarkan watak korupsi sekarang ini sentralistik sekaligus desentralistik bahkan Jokowi punya kemampuan menghancurkan lembaga yang membongkar korupsi nah Pak Jokowi ini sebagai presiden punya catatan merah bahwa di tangan presiden Jokowi dan kabinetnya termasuk DPR itu KPK bukan dilemahkan dibikin lumpuh atau struk stadium keempat satu ya yang kedua dilumpuhkan SDM nya lewat permainan TWK tes wawasan kebangsaan yang itu absurd sekali ketiga kemudian apa namanya pegawai harus di ASN kan keempat seorang jenderal angkatan darat pensiunan LBP yang menjadi orang penting di istana negara berkali-kali mengatakan OTT itu kampungan dibalik pernyataan level LBP itu apa kalau bukan ini semacam terrorizing terhadap intervensi sekaligus intervensi dengan cara yang menunjukkan otoritas kekuasaannya secara secara apa secara dan disempatkan secara terbuka lagi ya di ruang publik terbuka dan tidak adab lah menganggap masyarakat itu underestimate dikira masyarakat itu mempercayai semuanya itu mungkin ada yang mempercayai mereka yang mengalami kemiskinan informasi kemiskinan pendidikan politik itu sangat percaya itu dan sudah sejak sekarang ini KPK sudah satu bulan ini gak ada operasi tangkap tangan dan nanti sampai akhir periode Jokowi diperkirakan tidak akan ada operasi tangkap tangan Mbak Aswin dengar suara saya Mbak dengan penjelasan Pak Busro tadi modus operandi yang dilakukan di masa lalu ulang di masa sekarang pertanyaannya kira-kira nih kalau ingin kita baca dan kita lihat serusak apa Pak situasi sekarang ini kan dulu kan order baru di ujungnya dengan reformasi gitu ya sehingga ada perubahan di level konstitusi pembentukan lembaga negara MK kemudian KPK KY nah sekarang serusak apa situasi negara ini demokrasinya hukumnya dan bayangannya ini kita mau gimana Mbak apa yang mesti dilakukan gitu oke lah kita menemukan Pak Jokowi pemerintahannya di unboxing ya oleh makaman rakyat oleh Tempo oleh Pak Asin oleh Pak Busro sekarang ini situasi seperti apa sih dan kemana kita harus memulai perbaikan ini gitu apalagi misalnya banyak teman-teman memandang repot yang ternyata yang dipilih terpilih adalah juga punya catatan HAM yang berat masa lalu misalnya presidiannya gimana Mbak Asin ya ini pertanyaan penting kalau kita mau bicara serusak apa maka kita harus mempertimbangkan faktor-faktor yang pertama Pak Jokowi ini dipilih melalui proses yang relatif demokratis dibanding dengan Pak Harto begitu ya Pak Busro ya kalau dulu kan ya semua sudah sepakat dalam arti kita sudah tahu pemilu itu kurang habis-habisan gitu ya kalau Pak Jokowi tidak-tidaknya yang 2014 kan relatif pasti lebih tidak curang dibandingkan ketika Soeharto gitu dan yang kedua serusak apa kita sudah pertimbangkan unsur-unsur kebaruan misalnya penggunaan media sosial media sosial itu kan mampu menjangkau banyak sekali orang dalam waktu yang cepat murah dan ya itu betul-betul masif ya karena orang detik itu disebar detik itu juga akan sampai gitu ya nah kalau disanya serusak apa kalau kita lihat dari tonggaknya adalah 98 maka kita bisa katakan beberapa tahun lalu teman-teman sudah bilang reformasi udah gak ada lagi udah habis semua bayangkan salah satu tonggak pentingnya itu tidak ada di fungsi ABRI itu sudah hilang semua kemudian undang-undang yang pertama dibuat pada masa reformasi adalah undang-undang 9 98 ya kebebasan menyampaikan pendapat karena itu simbol tonggak beralihnya era baru pada masa Soeharto kalau kita berani demonstrasi pasti ditangkep ada yang diculik gitu macem-macem ada kekerasan tapi di masa Pak Jokowi itu berapa banyak sih kita bisa aksi ke depan istana istana dan kawan-kawan bisa menjadi saksi kan nyaris kita selalu ada di depan patung kuda jadi istana itu gak terjangkau lagi dan banyak sekali pemukulan kepada orang-orang yang aksi buruh mahasiswa pimpinan buruh yang gak kebayang itu tiba-tiba dipukul ditangkep dijadikan terdakwa malah ya untuk dibebaskan oleh pengadilan jadi kalau ditanya serusak apa saya pikir cepat sekali ya dalam waktu 10 tahun saja 10 tahun kurang hal-hal yang dibangun pada era pemerintahnya otoriter itu kembali mundur dan diperparah dengan konteks saat ini adanya media sosial dan lain-lain nah kalau ditanya kemudian apa yang bisa dilakukan saya pikir ya karena ini masanya masa yang baru maka kita juga harus menggunakan alat-alat baru itu ya saya tahu misalnya ILBH itu sudah cukup berusaha mengembangkan yang namanya para media artinya kita semua harus mengubah diri kita menjadi penggerak ketika dulu media misalnya dikontrol oleh pemerintah dengan bisa ditelepon gitu ya kemudian langsung ditutup atau diancam dengan ditelepon sekarang caranya misalnya pernah ada tempo dibuat bintangnya 1 atau 0 sehingga mau dimatikan supaya tidak bisa beroperasi lagi cara-caranya lebih lebih serem kita juga harus memperkuat media-media yang masih kritis sembari kita semua harus menjadi bagian dari media itu jadi sebenarnya dengan teknologi kemajuan teknologi informasi itu peluangnya juga besar sekali kita semua ya harus menjadi aktivis kita semua bisa menjadi pewarta kita semua bisa menjadi oposisi begitu terima kasih Mbak Aswin jadi teman-teman ternyata banyak jurus baru Pak Busro dikembangkan oleh tanah kutip ya intelijen dan negara untuk membungkam gitu kalau dulu tempo detik dibubarkan kira-kira di apa namanya di Bredel sekarang berbeda tempo di di dos kemudian bintangnya dibuat satu semua sponsornya di hilangkan sehingga kemampuan tempo untuk membangun lembaganya hilang gitu atau misalnya teman-teman narasi Najwa Sihab dan kawan-kawan 20 lebih jurnalisnya didoksing sehingga HP-nya harus ganti semua jadi caranya mungkin cara baru pertanyaannya juga apakah ada cara yang harus kita kembangkan lagi Pak selain tadi elem Mbak Aswin untuk melihat situasi ini saya itu khawatir Pak apakah benar ya banyak orang yang sekarang sudah kira-kira tertarik terkotasi oleh pemerintahan bahkan saya ingin bilang bahwa bahkan Pak Jokowi juga berupaya pemerintahannya menarik ormas agama untuk terkotasi dengan pemberian izin tambang kira-kira itu kan modus-modus baru ya untuk menghilangkan perantaran kritis masyarakat sipil apakah itu benar pandangan Pak Busro yang kedua bagaimana menghadapi itu teman jawaban dari Mbak Aswin ya kembali saya perlu menarik kepada era order baru yang disitu mutiara hikmah nilai-nilai sejarahnya bisa kita ambil untuk bukan saja sekedar pengetahuan yang berbasis historisitas faktual berarti ya tetapi kita kemudian bisa menjadi atau memperoleh kajian berbasis fakta selama order baru itu untuk melakukan penilaian apakah yang sekarang ini 10 tahun era Presiden Jokowi itu sedang terjadi reinkarnasi reinkarnasi secara besar-besaran atau tidak replikasi terhadap besar-besaran tidak apa yang dilakukan dengan modus-modus di era order baru dulu tadi saya katakan di era order baru itu semuanya untuk menutupi korupsi cuman korupsinya jadi sentralistik ya nah penyebab korupsi saat itu KKN kan TAP AMBR itu korupsi 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 dan nepotisme sekarang korupsi iya korupsi subur nepotisme meningkat menjadi dinasti nepotisme dan itu dipelopori oleh istana negara langsung oleh Presiden Jokowi dengan mendorong anaknya menjadi cawapres dan terpilih melalui Mahkamah Konstitusi dan ada satu partai anak-anak muda yang justru memelopori judicial review ke Mahkamah Konstitusi padahal hakikat parpol itu kan lembaga peranata sosial peranata demokratis tapi kenapa justru melakukan tanda petik pembunuhan demokrasi dengan JR ke Mahkamah Konstitusi dan kemudian dan kemudian walaupun ada voting tapi voting di Mahkamah Konstitusi itu kan tidak signifikan sesungguhnya yang signifikan adalah putusan akhir yang saat itu diketuai oleh adik ipar Presiden Jokowi secara moral jadi makanya serang dicengin kan bukan Mahkamah Konstitusi itu mahkamah keluarga secara moral mestinya Pak Anwar Osman itu mundur sebagai hakim MK termasuk sebagai ketua majlis ketua Mahkamah Konstitusi itu sendiri nah di era sekarang ini nepotisme era Pak Arta itu lebih keras lagi mengkristal menjadi dinasti dinasti politik dan itu kemudian menyalahgunakan lembaga-lembaga yudisil satu kemudian ini kedua dalam pemilu kemarin siapa yang tidak memiliki kecemasan aparat polisi dibenturkan dengan rakyat apakah Presiden Jokowi yakin bahwa aparat polisi itu kemudian secara batin mesti setuju dengan calon-calon yang dia dukung itu kan mesti ada yang gak setuju juga jadi ini sama dengan temuan dari Mbak Asin ya polisi diperalap untuk perasaan TNI juga nah selain itu pimpinan pusat lemadiyah lewat teman-teman di LHKP Majlis Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum PP Mwada itu itu melakukan advokasi di skandal kemanusiaan skandal lingkungan di Wadas kemudian di Rempang kami datang beberapa kali ke sana dan yang ketiga di Pakil Banyuwangi dari ketiga ini di samping kasus-kasus yang lain yang kami membandingkan itu ada benang merah yang bisa dibaca dengan jelas bahwa di kasus-kasus ini aparat coklat maupun hijau itu ada di balik itu jadi inilah membenturkan aparat polisi dan aparat TNI hanya untuk kepentingan korporasi yang bertengger dengan otoritas istana dibenturkan dengan rakyat yang hakikatnya rakyat itu memilih Presiden Jokowi di 2014 dan 2019 nah pola-pola jadi sama ya dulu-dulu ada tragedi misalnya Tapos Cimacan gitu ya kan dulu-kan juga Soeharto ketika oh saya pengen bikin kandang sapi di Tapos dikirimlah pasukan Siliwangi dan menggusur dengan panser dan lain-lain pasukan berkuda sekarang sama lagi Pak di Wadas di Pakal di Rempang di Rempang di mana di Wadas kami kemarin aja seminggu tiga hari yang lalu kami kesana lagi untuk tetap mengadvokasi mengadvokasi korban-korban itu kita berikan ternak kambeng kita berikan pancingnya bukan kita berikan uang gak yang bisa kami petik itu ialah Rempang itu malam-malam didatangi oleh hampir 900 aparat polisi di Pakal Banyuwangi juga gitu sejumlah polisi 900 polisi ya kurang lebih 900 pengakuan di warga Wadas itu kami berkali-kali datang ke sana wawancara langsung berjam-jam sampai malam lah terus di Rempang ada teman-teman yang ke sana juga nah pertanyaannya kemudian aparat kepolisian sama TNI diadu domba dengan rakyat padahal mereka ini kan abdi rakyat dan tentu kan polisi tidak bergerak sendiri pasti dengan perintah dong itu dia dari Jakarta kan nah dalam kaitan dengan korupsi mengarisbawahi Mbak Aswin tadi kebohongan-kebohongan kenegaraan itu itu mengalami titik sempurna ketika Presiden Jokowi menghancur leburkan KPK secara institusional secara personal yang tadi saya sampaikan itu dan itu pengingkaran janji-janji yang disampaikan ketika kampanye politik 2014 dan 2019 nah pola-pola seperti ini sesungguhnya yang menggambarkan ada demoralisasi sekaligus demoralitas yang mengakibatkan ada terrorizing kepada masyarakat yang termasuk terrorizing itu apa ketika pemilu Melkada berbasis suap bukankah itu kebesok nih Melkada nih pasti ada itu nggak mungkin tidak ada pas suap lagi sangat kencang lagi dan tidak ada rumah sagama pun lima agama ini yang sampai detik ini menyatakan bahwa suap pemilu Melkada itu haram menurut lima agama ini sampai hari ini nggak ada padahal itu penting sekali penting sekali jadi ketika caleg-caleg atau calon bupati gubernur itu ngasih-ngasih uang ke masyarakat amplop itu itu suap sebenarnya itu suap dan terrorizing nah ketika orang tua kepala-kepala keluarga kakak itu mengalami proses demoralisasi itu kan berpengaruh kepada anak itulah ketahanan keluarga dihancur leburkan istilah saya political terrorizing pelakunya adalah aparat negara jadi terorisme itu sesungguhnya yang real itu adalah state terrorism itu jadi Pak dengan situasi serusak ini Pak tadi Asvin menyampaikan pentingnya membangun kekuatan yang kritis atau sebagai oposisi bahasa dia dimana semua orang harus menjadi aktivis semua orang harus bersuara nah kalau Pak Busos ini gimana Pak ini kan orang sekarang gimana memulainya apa yang harus dilakukan untuk kita mengawal ke depan dan mungkin banyak teman-teman bilang Nur ini kayaknya harus di resep negara kita harus di benar-benar ada perubahan yang mendalam dan fundamen itu gimana Pak caranya atau dari mana kita mulai secara hakiki ya setiap orang itu dilahirkan sebagai pemimpin di bumi dan setiap pemimpin itu punya misi kepemimpinan misi kepemimpinan itu nanti akan diminta pertahun-terah oleh Allah Tuhan yang maha kuasa itu artinya apa bahwa titah kodrat awal manusia segi pemimpin itu sesungguhnya merupakan modal filosofis ideologis bagi pemerintah untuk menghargai menghormati dan mengatualisasi titah seperti itu dengan program-program dimana masyarakat itu edukasi edukasi itu mencerdaskan memerdekakan dari ketertindasan termasuk ketertindasan pengetahuan jangan sampai dibodoh-bodohkan lewat misalnya penggelembung penggelembung suara tadi itu buzzer-buzzer itu kalau penggelembungan itu memakan biaya belmiliat-miliat itu artinya proses pembodohan dan pembunuhan karakter karakter assassination secara kolektif sedang berjalan di negara ini apakah kita akan membiarkan seperti itu berjalan terus pada 2019 yang akan datang nah masyarakat sipil masyarakat sipil punya peranan yang penting nah maaf ya ketika parpol-parpol harusnya menjadi kekuatan masyarakat itu parpol lebih mengesankan ingkar dari hakikat misi dan fungsinya parpol sekarang malah menjadi aktor yang melempangkan jalan Jokowi untuk mehendaki sesukarnya misalnya di medan sekarang kita lagi lihat bagaimana parpol semuanya merapat ke Bobi misalnya menantu Jokowi dan sama-sama mendukung kira-kira dan meluruskan suara untuk dia cepat lolos di Jakarta kan sudah ada Jakarta juga sama itu kan proses pembodohan sebetulnya proses pembodohan jadi kita sekarang harus berarti fungsinya kalau itu sekolah pendidikan bagaimana pendidikan kampus pendidikan yang membebaskan memerdekakan dan humanisasi nah pertanyaannya dengan menteri pendidikan yang sekarang ini ada masalah nggak ada kader masalahnya serius banget karena kami juga mempunyai kajian dengan sejumlah teman-teman lintas agama yang berhikmat di bidang pendidikan ini sekarang ini sedang terjadi proses-proses pendidikan yang konsepnya tidak memiliki akar jangankan filosofi ya ideologi pendidikannya nggak jelas belajar merdeka itu apa konsepnya apa kalau kenyataannya seperti yang sekarang ini ada misalnya guru-guru yang hilang dari organisasi sipil masyarakat sipil di Momaja sendiri hampir 7 ribu guru itu dicabut itu setelah lulus pegang negeri nah itu kan bentuk-bentuk pelemahan masyarakat sipil nah tambang ini sebetulnya juga ada indikasi seperti itu rumah sagama itu sesungguhnya kan misalnya tidak tidak mengambil posisi dalam arti menerima tawaran tambang dari Presiden Jokowi melalui Pak Bahlil itu itu kan nggak ada dosa secara kegamaan bahkan kalau tidak hati-hati rumah sagama ini dikhawatirkan bisa terjebak di dalam jebakan-jebakan politik bisnis yang antara variabel politik dan bisnis itu saling mengait saling mengunci itu kalau tidak hati-hati dikhawatirkan nanti justru agama terjebak dalam limbah politik yang misterius kayak gitu nah oleh karena itu masyarakat sipil mesti harus kita jadikan agenda bersama bagaimana dia kembali pada hitohnya gitu yaitu memerdekakan rakyat melalui pencerdasan edukasi dalam berbagai bidang sehingga pemilu pilkada itu tidak menjadi alat pemerkuatan pengawetan rezim yang korup seperti sekarang ini jadi dua hal ya Pak saya tulis pertama adalah bagaimana kita harus serius menggarap pendidikan pendidikan yang harus di evaluasi secara maksimal agar dia tadi membebaskan manusia yang kedua masyarakat sipilnya jangan mudah tergoda untuk bergabung atau menjadi bagian dari pendukung kuasaan itu catatan penting saya pikir kita gak bisa jangka pendek perjuangannya kita harus berjuang jangka panjang ke depan kira-kira tapi harus jangka pendek ini jangka pendeknya apa Pak? jangka pendek jangka menangat dan jangka panjang jangka pendeknya satu pendidikan terus menjadi agenda bersama bukan hanya pendidikan formal ya seperti NGO-NGO-LSM itu sebetulnya mereka berhikmat di bidang pendidikan di sektor masing-masing LBI, KPA pendidikan paralegal pendidikan paralegal agraria pembebasan seperti KPA JATAM WALHI dan sebagainya itu itu pendidikan yang konkret yang kemudian saling melengkapi saling melengkapi terutama ketika sekarang masyarakat kampus itu mengapa diam saja secara kelembagaan itu ada apa dibalik diam itu bahkan kampus dalam banyak wilayah Pak menteror mahasiswanya untuk gak melakukan kritik-kritik hasil ya ada ender-endaran yang melarang disebut Mbak Aswin tadi ada dosen yang diterorizing itu teman saya sekampus itu dan perempuan lagi dia orang yang memiliki satu integritas yang tinggi lah itu suruh diterorizing demikian juga mahasiswa UGM nah sekarang ketika kampus itu memilih sikap diam itu itu juga bukan monopoli kampus banyak orang-orang atau aktivis-aktivis yang memilih sikap sebagai pendiam sekaligus penikmat pundi-pundi apa namanya yang diperoleh dari rezim yang kebijakan-kebijakannya itu melemahkan masyarakat sivil dengan jabatan-jabatan yang membuat dia lengah dan terbungka mata-mata hatinya kekuasaan itu dengan cara yang sangat menteror independensinya sehingga ada ilmuwan transaksional ada tokoh transaksional ada aktivis yang transaksional di saat yang sama banyak ilmuwan yang terpanggil yang pro kebenaran keadilan demikian juga banyak NGO nah inilah mereka yang memilih jalan yang adab ini perlu agenda bersama nah tahun ini untuk mengawali presiden yang dinyatakan menang yaitu presiden Prabowo Subianto itu kita mesti harus optimis kita terus maju ya sambil kita kontrol siapapun presidennya itu kita kontrol nah mengontrol ini ada syarat syaratnya masyarakat sivil harus independen jangan sampai mendekat kepada kekuasaan dengan cara yang kumuh murah jadi komisaris kemudian tidak hilang suara suaranya hilang dan sebagainya itu rendah banget jadi jelas kita memang harus menegaskan positioning bahwa masyarakat sivil adalah orang yang akan lembaga atau pihak yang akan mengontrol kuasaan dan kita jangan pesimis juga dengan situasi yang ada terima kasih Pak Busro Mbak Aswin tambahan lagi bagaimana harapan atau pesan Mbak Aswin di tengah menuju kemerdekaan kita ini hari Agustusan apakah ada tambahan pesan Mbak iya saya sangat tergerak dengan pernyataan Pak Busro dan saya ingin menambahkan sedikit jadi kita harus memiliki kesadaran politik dan jangan seperti sekarang narasinya dibalik-balik kalau untuk ruang publik kita disuruh sulzon gitu kan gak bisa di ruang publik itu sulzon itu itu kan bahasa-bahasa untuk ruang privat kita tidak boleh berpikiran buruk kepada teman kita kepada saudara tetangga tapi kalau kepada pemerintah ya kita harus kritis kritis itu artinya kita harus memantau dari awal karena kekuasaan itu pasti mudah disalahgunakan jadi ini bukan soal berpikiran buruk itu adalah penyesatan publik masyarakat harus kritis kita harus punya kesadaran politik karena berapa berapa harga bakso yang kita beli berapa biaya baju kita berapa biaya uang sekolah anak-anak kita itu semua ditentukan oleh politik semoga kita betul-betul merdeka bukan hanya tidak dipenjara dalam arti dipenjara oleh kolonial tapi kita juga bebas dari penjajahan sama manusia masih begitu oleh orang-orang kita sendiri atau bahkan oleh pemerintah kita sendiri terima kasih terima kasih Mbak Aswin Pak Busro ada pesan juga untuk teman-teman yang akan Agustusan yang akan merayakan dan melakukan perombaan di mana-mana kira-kira bagaimana pesan untuk kemerdekaan ini Agustusan itu sekarang sudah banyak menyimpang praktek apa ritualnya diawali dengan kemarin rombongan presiden berfoya-foya di IKN IKN itu dengan makan yang 87 miliar Pak Habis 87 miliar nyawa Alphard 25 juta per hari itulah kalau modelnya seperti itu itu jangan kaget kita enggak perlu kecil hati karena ya itulah rezim sekarang ini tidak memiliki kepekaan sosial kemanusiaan ketika sebagian rakyat miskin ekonomi politik hukum HAM dan sebagainya bahkan miskin pelindungan keamanan dan sebagainya masuk lalu rombongan artis-artis di sana terbuka begitu kemudian makan dan seterusnya secara berlebih-lebihan pemimpin yang baik itu memiliki kepekaan lihatlah era Bung Hatta era Pak Natsir dan lain sebagainya itu contoh-contoh negarawan yang betul-betul hidup kesahajaannya saja itu sudah bisa beri contoh dan negara tidak dijadikan alat untuk menjadi fasilitator kepentingan-kepentingan yang glamor seperti itu oleh karena itulah maka ya kembali kepada generasi gen Z ini itulah yang ke depan itu akan mewarisi tradisi tradisi sumber daya alam yang dikelola kebijakan-kebijakan negara yang kalau tidak kita cegah sekarang ini korbannya ke depan itu adalah keadilan generasi muda generasi generasi tadi itu akan mengalami kerugian sepanjang masa nah demi tanggung jawab keadilan antar generasi inilah masyarakat sipil itu perlu lalu melakukan agenda besar yaitu konsolidasi masyarakat sipil tapi harus dipikin agenda yang jelas timeline yang jelas menurut pengamatan kami dan kita semuanya tahun ini agenda itu harus jelas sehingga masuk 2025 yang datang agenda itu sudah harus berjalan kita jangan terkecoh dengan huwean-huwean yang tidak pernah jelas konsepnya misalnya Indonesia emas 2045 bagaimana Indonesia emas ketika sekarang justru yang terjadilah pembusukan pembusukan berbagai bidang kita khawatir itu nanti berbalik menjadi Indonesia cemas jangan sampai ya teman-teman kita perlu membaca sejarah bagaimana setiap generasi pemerintahan itu bertindak dan hari ini kita bisa mendapat terang perkara bahwa operasi-operasi modus intelijen kira-kira upaya mengaburkan fakta dilakukan sejak sangat lama hoaks terbaik bisa dibuat oleh pemerintah dan hari ini kita menyaksikan betapa pencitraan gimmick itu luar biasa terjadi di tengah penderitaan rakyat yang luar biasa di tengah kerusakan demokrasi hak kasih manusia negara hukum yang juga sangat mengerikan terima kasih Pak Busro atas kehadirannya dan pencerahannya hari ini Mbak Asvin terima kasih juga atas kesempatan dan pencerahannya hari ini semoga teman-teman bisa merayakan Agustusan dengan cara yang berbeda tahun ini dengan pemikiran yang berbeda tahun ini dan juga bisa mengomentari besok video toko Jogowi dengan cukup cerdas dengan cukup waras dan membuka kira-kira apa yang sebenarnya terjadi sampai jumpa lagi bersama saya Muhammad Isnur dan salam dari seluruh keluarga besar sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton